Halo guys, balik lagi sama gue Chris Lukita di channel gue GSL Kali ini gue ke bagian video clip nih guys Kenapa gue sendiri? Karena gue selalu kan, gue kalau misalkan mau bahas video clip gue pengen ini sendiri Kenapa? Karena gue pengen pake headphone, gue mau dengerin kualitas produksi mereka guys Sebagus apakah? Ini judulnya Lucky One guys Kemarin gue nemu di playlist Rekomendasi dari Youtube karena gue follow EXO sama SM Town Keluarlah nih, ceplok! Gitu kan guys Lucky One Nah, dari video clipnya bentuknya sih kayaknya well production Nah, gue pengen detail masing-masing dari sound Apa yang dimasukin sama si musik arranger atau gak si komposer guys Kalau vokal yaudahlah ya, mereka selalu bagus di video clipnya mereka sekarang Makin gue langsung mau react Dicamin temen-temen gue tetep headphone Oke, rambut gue berantakan Oke, langsung guys, kita langsung saksiin guys Satu, dua, ceplok! Hmm, high cut filter guys, langsung guys Build up Wow Wah, disini guys, ini elemennya gue suka nih Cuman ada kick, bass, eh, drum, sorry Beat-beat drum, terus ada sound bass Yang sedikit semuanya di cut filter high-nya Cut filter tuh maksudnya jadi high frekuensinya di cut sama mereka Jadi kedengarannya kayak musik dikedap gitu guys Coba kita lihat, ini seru nih Wow Musiknya gila-gila ngeri sih Lihat gak guys, perubahan transisinya mereka tuh high frekuensinya mulai dipadetin guys Kayak suara gitar, ritem yang nge-tenet-tenet Terus ada kayak suara scene ya, mungkin di atas juga di high frekuensi guys Uh, bass-nya scene bass gitu lagi guys Uh, chen ya Karakter banget suara nih Tuh, berasa gak turun nih guys Asik ya, dikasih emang kayak scene bass transis DOOM Gitu ya Dengar nih, pas bagian disini Asik Backing vocal Layer, gantiin keyboard Semuanya di cut filter tetep Oh, mulai Ambience Di 2D guys Ini seru guys Ada temanya kan Itu kan temanya ini lagu nih Perhatiin gak? Disitu ada suara gitar sama ada suara flute guys Kalau kalian perhatiin itu ada suara flute Itu keren Buat ambience makin jadi lagu ini Ada sisi disco tapi sweet Seru guys Tuh Dapetin temanya keren sih Oke banget ini Suara drumnya juga Kalau misalnya yang ngerti musik juga Ini di compress guys ya Pakai Yang lebih agresif Kompresor by the way itu Gedein suara yang kecil Kecilin suara yang gede guys Jadi sedikit lebih stabil suaranya Cuma dia lebih agresif Mungkin kalau yang tau kompresor Atknya kayaknya rada di agresifnya Jadi suaranya ada kayak Vuk, vuk Gitu guys Keren sih Wow Chordnya juga asik sih itu Oh, asik Wuuuh Itu ada vocal chop Dikasih efeknya distorsi gitu guys Tetap yang selalu tuh Ciri khas masing-masing SM Eh bukan SM Sorry, EXO Selama ini gue denger Ada vocal chop yang seperti itu guys Itu keren Sama yang gue suka Setiap mereka pas di first tuh Ada solo mereka part Dikasih delay Cuma delaynya itu Dikat guys Jadi suaranya sedikit Wok, 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 wok gitu punyain Itu gue suka sih Teknik produksi yang lumayan Seru sih Buat ditambahin di ornament Buat kayak memperpanjang Sustennya jadi ada gitu guys Ini seru loh Aduh ada yang suara tinggi tuh Gue gak tau siapa Kayaknya BQ nih At lips Flute-nya gue suka deh Flute-nya Ini chord-nya gue suka disini Itu enak tuh Jadi kita di Kalau dalam chord progression Itu kan Biasanya kan Doremi Fasola Sidoni Jadi dia kayak ada Ornamen modulasi sendiri Jadi kita kayak Eh kemana nih gitu Itu keren Well production lagi guys Duh Daging vocal enak banget Asik Wah kenapa tuh Suster meledak kepala ya Sehun Baya teknik lagi nih Paralel compressor guys Jadi nge-trigger ke kick Jadi suaranya nge-trigger 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 gitu Asik Wuh Wuh Suaranya kotor Wuh Suaranya kotor Waduh suara basenya disitu enak Kayaknya canyol tuh Ini kenapa pada meledak guys Robot ceritanya Experimental gitu ya Ratat nge-trigger gitu ya Radet nge disco gak sih Idyam disco gitu Asik tuh Kasih syncup gitu Mhm Ja 출it kara-kara Daft Bang, pernah tau kan yang lagunya We Come To Far For You jadi pita lebih standar, lebih anti-dynamic gitu guys, cuman di lengkapnya Mornamen, biasanya emang gue sering denger MV-nya kayak apa, Grohl ya, Grohl Call Me Baby beda, nah ini dia lebih stabil kayak Grohl gitu guys, jadi dia main ambient suara sama vokalnya lebih dipadatin guys, buat lebih apa ya, excited gitu loh, excited gitu lagunya guys aduh suara gitarnya nah itu ada bagian ada bagian yang gue suka guys, kayak gak tempo jadi dia kayak kecepetan gitu guys, tapi itu jadi kayak nuansanya, jadi gue suka deh, ini di bagian sini nih ah ah itu tuh, asik tuh gak on beat gitu loh tapi ngebeat wow gila ini, ini musiknya abis lah iya abis lah oke guys, kita pause dulu ini, jujur aja guys, ini musiknya gue, 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 selera gue banget nih kayak Grohl, itu kan selera gue banget Call Me Baby terus, ini sekarang Lucky One guys, ini lebih temanya nge-disco guys ya, karena biarnya standar kan cik tak cik tuk, cik tuk, cik tuk cuman banyak efek yang digunain untuk biar ini lagu gak ngebosenin guys, walaupun temanya gitu gitu aja kayaknya chord-nya juga gitu gitu aja jadi ada banyak teknik digunain kayak chord filter, high chord filter kompresan, kompresan vokalnya gue juga suka jadi suaranya lebih stabil terus ada kayak apa, harmonic distortion gitu guys suaranya, jadi kayak gue suka ada juga part-nya juga si Canyol ngisi part di ref ada suara beratnya ada beberapa singkup juga singkupation tuh jadi kayak cari di google kali guys ya nah, singkupation tuh ada beberapa di lagu ini terus ada beatnya gak standar menurut gue jadi seharusnya beat begini tapi dia ambil di up-nya jadi kayak kita kayak ngebingungin ada beberapa chord juga di bagian pre-chorus itu kayak kita kayak outside dulu ke dunia lain masuk ke chord lagi jadi biramanya tuh kita dimainin lebih kayak emosionalnya gitu loh ya kan, biasanya kan kalau kunci biasa kan ya kita kayak mengenali gitu chord mayor gitu kan itu mungkin kalau kalian belajar musik di sekolah pasti mengenali chord mayor gitu yang suasananya ceria atau gak chord minor suasananya sendu, sedih kalau ini ada kayak lewat dikit balik lagi ke situ jadi kita kayak dibingungin dikit balik lagi ini komposisi hebat menurut gue guys sama elemennya sederhana cuma dikasih efek-efek kayak delay ada efek ada flute tadi seru kan? denger gak suara flute yang bagian rap tetot 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 itu ada suara flute digabungin sama suara gitar yang di high cut filter itu keren banget guys ini salah satu musik jadi jagoan gue guys next gue akan react lagi MV-MV mereka lebih mendetail ke arah sound guys karena itu bisa dibilang salah satu spesialisasi gue juga kali guys ya bisa dibilang karena gue suka banget standar yang suatu standar kayak suara gitar dihancurin jadi apa itu menurut gue menambah referensi gue untuk memproduksi lagu ya buat gue pribadi itu keren banget guys suara drum drum kan suaranya sebenernya kalau misalkan orang awam dengernya cuma duktek duktek padahal ada beberapa sound ribuan bahkan jutaan guys di luar sana kalau misalkan orang yang kuliah sound designer pasti akan tau akan hal itu guys karena semua mengarah ke mood emosi semua bunyi itu mengarah ke emosi makanya suka ada musik-musik kayak mediasi kan mediasi itu pake sound semuanya suara apa karena semua yang berbunyi itu pasti yang nandai guys itu seru banget menurut gue oke guys kian dulu react gue untuk lucky one kalau gak salah ini ketutupan lagi guys sorry guys lucky one oke guys thank you for watching jangan lupa untuk like share sama komen di video guys bye 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 Terima kasih.